Oke teman-teman di video kali ini saya akan mentutorialkan cara mengganti di speed chakram motor Yamaha NMAX Sekaligus saya akan melakukan perawatan untuk di bagian kaliper ala-ala bengkel jalanan ya Pertama-tama kita buka dulu kalipernya menggunakan kunci 12 ya Kemudian tinggal kita lepaskan bautnya Kemudian kita tarik Nah disini untuk penarikannya agak susah karena si piringan chakramnya itu udah gandat dekok ya Jadi kita bisa gunakan obeng min untuk mencungkil sedikit saja bagian kampas remnya Supaya mudah saat melepasnya Kemudian tinggal kita buka penguncinya ya Harusnya ada dua pengunci ya Namun disini cuma ada satu pengunci tapi tidak apa-apa ya Kemudian tinggal kita lepas saja kampas rem dan kalipernya Kemudian bagian pistonnya kita lap dulu ya Sebelum kita melakukan pendorongan supaya seal debunya itu tidak cepat rusak Kemudian plat sengnya kita lepas juga ya Karena di dalam sini banyak debu ya teman-teman Tuh banyak debu kotoran dari bekas gesekan kampas rem dengan piringan chakramnya Kemudian kita gunakan kunci T untuk mendorong bagian piston ini ya Nah seperti ini caranya dua kunci T untuk mendorongnya Nah setelah masuk seperti ini kita sediakan kuas ataupun sikat kawat yang halus ya Kita sikat bagian kalipernya kotoran-kotoran yang menempelnya kita sikat supaya lebih bersih Karena kebersihan itu sebagian dari ibadah ya Kaliper bersih pasti konsumen pun puas Meskipun konsumen nambah 5 ribu untuk cara perawatan seperti ini Tapi pasti konsumen pun puas Kalau misalkan tidak dibersihkan kan Misalkan saya jual kampas rem 20 ribu tanpa dibersihkan Kalau dibersihkan kayak gini jadi nambah 25 ribu Tapi konsumen pun puas Nah semua kalipernya kita bersihkan Breket-breketnya kita bersihkan dari debunya Kemudian seng-sengnya juga kita bersihkan supaya mengkilap lagi seperti logamnya Kemudian disini saya cuci menggunakan air sabun dan busa seperti ini Supaya lebih bersih ya teman-teman Sekalian sambil cuci tangan karena tangan pun kotor ya teman-teman Oke setelah bersih seperti ini tinggal kita pasang plat pengunci kampas remnya ya Jangan sampai terbalik posisinya seperti ini ya teman-teman harus sesuai Kalau misalkan agak sulit kita pakai obeng min Nah kita paskan seperti ini posisinya seperti ini yang lebar itu di dalam yang tipis di luar Oke kemudian di bagian kaliper ataupun bracketnya kita kasih gemuk secukupnya saja ya Supaya pergeserannya lebih mantap dan oke Tidak membuat karat ya tidak macet Oke tinggal kita pasang lagi ya teman-teman Seperti ini tinggal kita pasang kampas remnya Nah kampas remnya saya gerinda pinggir-pinggirnya ya Supaya apa? Supaya putaran oke, pengereman oke Karena disini piringan cakramnya sudah gandat-gandat ya teman-teman Jadi kalau di gerinda pinggirnya otomatis sudah langsung napak untuk bagian tengahnya Oke tinggal kita pasang penguncinya Nah disini penguncinya kita pasang satu aja itu juga tidak apa-apa Mau pasang dua juga tidak apa-apa Lebih aman dua ya tapi satu pun tidak bakalan lesot di jalan Oke setelah itu tinggal kita proses pemasangan Dan kita pasangkan lagi kedua buah bautnya ya Kita kencangkan menggunakan kunci ring 12 ya Kalau misalkan kita pakai kunci sok itu tidak bakalan bisa Jangan pakai kunci pas nanti si bautnya selek Kita gunakan kunci ring ya teman-teman Oke setelah kencang seperti ini tinggal kita putar Kemudian kita rem ya tekan Nah setelah itu baru kita putar lagi Nah ini putarannya lancar ya teman-teman Pengereman oke putaran lancar Jadi sebabnya itu saya gerinda untuk kampas remnya Karena bisa teman-teman lihat itu piringannya gandat ya Oke ini udah oke ya untuk pemasangan yang belakang Tinggal kita proses pemasangan kampas rem yang depan sekaligus perawatan juga Bautnya kita buka menggunakan kunci bintang T50 ya teman-teman Setelah itu baru kita lepas penguncinya ya Nah disini terdapat dua pengunci ya Masih utuh untuk penguncinya tinggal kita lepas pennya menggunakan tang Seperti ini tinggal kita lepas juga kampas remnya mau sekalian diganti Nah kemudian kalipernya kita lepaskan juga ya Kemudian pistonnya kita lap-lap dulu sebelum kita dorong Supaya sil-silnya itu tidak rusak Kemudian kita gunakan kunci T untuk mendorong bagian pistonnya Nah sangat mudah sekali ya teman-teman untuk mendorongnya Kemudian platnya kita lepas Kemudian kita sikat di bagian bracket dan kalipernya Teman-teman bisa lihat debunya langsung tersikat habis ya teman-teman Dan pokoknya bersih itu sebagian dari ibadah ya Ingat pokoknya itu konsumen puas mekanik puas Hasilnya mantap Oke nah seperti ini gosok-gosok terus ya Gak memakan waktu 3 menit kok bersih-bersih kayak gini Tinggal kita lap ataupun basuh menggunakan air sabun Seperti ini sampai benar-benar bersih ya teman-teman Nah setelah bersih kemudian tinggal kita pasang lagi Platnya jangan sampai terbalik ya Posisinya seperti ini nih Kalau terbalik itu gak bakalan bisa ya teman-teman Nantinya macet Oke kemudian di bagian kalipernya kita kasih gemuk Secukupnya saja kemudian kita pasangkan lagi Nah jadi sangat mudah sekali ya Cara perawatan rem itu gak ribet teman-teman Hasilnya maksimal dan lebih mantap Oke setelah dipasang kita pasang lagi Kampas rem ataupun dispatnya Nah ini juga udah saya gerinda pinggirnya sedikit saja ya Supaya putaran oke pengereman oke Itu cara saya pribadi gak tahu cara yang lain ya Tapi ini cara saya itu begitu teman-teman Setelah itu pasang pennya kemudian pasang penguncinya ya Dua buah seperti ini tinggal kita pasangkan lagi ke bottomnya Kita kencangkan lagi ya bautnya Nah disini saya untuk pengencangannya menggunakan manual saja ya Gak pakai impact Kalau buka boleh pakai impact Tapi kalau pengencangan lebih baik manual Supaya dapat perasaannya ya Putaran lancar pengereman oke Oke teman-teman jadi begitulah tutorialnya Mudah-mudahan video ini bermanfaat